Belakangan ini, nama artis senior Dorja Gamalama sedang menjadi perbincangan setelah wasiatnya yang ingin dimakamkan sebagai wanita menuai kontroversi. Terlepas dari hal tersebut, kerabat dekat Dorja pun mengabarkan bagaimana kondisi terkini dari presenter tersebut. Dikutip dari Tribun Salep pada Senin 31 Januari 2022, kondisi Dorja Gamalama kian menunjukkan perkembangan positif. Ia sudah bisa jalan dan tak lagi duduk di kursi roda. Saat ini, menurut kerabat dekatnya Heti Sunjaya, Dorja masih menjalani terapi untuk kesembuhan maksimal. Sebelumnya, ia menyebut bahwa Dorja tidak bisa jalan sama sekali dan tidak bisa mengangkat badannya. Heti juga mengatakan bahwa Dorja sempat menjalani pengobatan di Bekasi. Kini, kedua kaki Dorja Gamalama sudah tak lagi membengkak. Heti mengucap syukur melihat kerabatnya itu sudah bisa berjalan meski sedikit demi sedikit. Diberitakan sebelumnya, Dorja Gamalama sempat dilarikan ke rumah sakit ketika tidak sadarkan diri saat ditemukan oleh sang anak. Menurut kerabatnya, penyebab Dorja Gamalama tidak sadarkan diri karena gula darah yang terlalu tinggi. Tak lama setelah peristiwa tersebut dan diperbolehkan pulang, Dorja Gamalama kembali dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh dari kamar mandi. Jauh sebelum itu, Dorja Gamalama juga diopnam karena sakit diabetesnya dan demensia Alzheimer. Heti menyebut biaya perawatan Dorja saat itu dibantu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Betanya itu, Dorja juga mendapatkan fasilitas lebih dari Direktur Utama Pertamina, Nika Widjawati, bahkan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!